Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel Dan info satu lagi dari Miminmi Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya Karena videonya gak sama dengan alur ceritanya Dah gak usah lama-lama langsung serang leluhur Sekarang berada di tangan keluarga Du Dan keluarga besar juga secara diam-diam cemburu Tetapi keluarga besar diam-diam cemburu Tetapi tidak ada cara untuk mendapatkannya Tidak butuh waktu lama Di luar keluarga Du, ada orang kuat keluarga Du yang perkasa Yang berangkat dari pegunungan binatang buas Master kedua Du Sikyong secara pribadi memimpin tim Dan tujuannya adalah untuk menghancurkan kelompok iblis berburu Tian Ling Setelah berita itu menyebar Semua orang di Sikyong hanya bisa berdoa dalam hati untuk iblis pemburu Tian Jing Meskipun kelompok iblis berburu Tian Ling sangat kuat Jumlah binatang buas adalah salah satu yang terbaik di pegunungan Tetapi dibandingkan dengan keluarga Du Jauh lebih buruk, Du Jia Eriye secara pribadi keluar Hasilnya dapat dibayangkan Ini juga bisa dibayangkan Ini juga buktikan bahwa kali ini keluarga Du benar-benar marah Di sore hari, Du Jia Di ruang belajar, Du Zhen Wu menyerahkan kartu koin Suan kepada Du Saok Suan Mengatakan, total 6 juta yuan koin Kami mengambil alih nama bisnis Baolai Dan menemukan lebih dari 2 juta yuan dalam bisnis Baolai Dalam nama bisnis Baolai Barang-barang itu juga bernilai 200 juta yuan Ditambah tanda tangan dari keluarga Bora Tetapi juga bisa bernilai taruhan Du Sao Zhen melirik dan tersenyum dan berkata Dabo, lalu kamu memberiku 6 juta yuan koin Du Zhen Wu sedikit tersenyum dan berkata 5,2 juta itu adalah yang Anda menangkan Dan sisa 800 ribu yuan koin diberikan kepada Anda oleh keluarga Karena Anda membiarkan saya menemukan alasan yang cerah bagi Du Anda dapat menghadapi semangat hari ini Misi, setelah Anda menghancurkan kelompok iblis pemburu roh Diperkirakan bahwa dengan kekuatan dan keluarga saat itu Anda bisa mendapatkan lebih dari 3 juta yuan Jadi 800 ribu diberikan kepada Anda oleh keluarga Itu juga yang pantas Anda dapatkan Bahkan, kali ini keluarga mendapat banyak manfaat Kalau begitu aku akan disambut Du Sao Zhen mendengar kata-kata itu Dan dia tidak sopan Ketika dia kekurangan uang Karena obat-obatan spiritual yang diperlukan untuk kultivasi semakin tinggi dan lebih tinggi Mereka semakin mahal 6 juta ini tampaknya menjadi orang biasa seumur hidup Jumlah yang sangat besar sulit dijangkau Tetapi tentu saja tidak mampu untuk melemparkan berapa lama Kali ini indah Tapi terlalu berisiko Jangan ceroboh lain kali Du Zhen Wu masih memiliki beberapa ketakutan yang masih ada Jika tidak ada harimau iblis tingkat raja muncul pada waktunya Dengan tingkat kekuatan 3 kepala kelompok roh pemburu roh Konsekuensi Du Sao Qi agak sengit Baiklah Du Sao Xuan hanya bisa menganggukkan kepalanya Dan sulit untuk mengatakan bahwa Wang Tian Yao Hu telah mengaturnya sendiri Du Zhen Wu memandang Du Sao Yu dengan kepuasan dan melanjutkan Kemarin memenangkan kejuaraan Istirahat hari ini Dan kamu akan memasuki Yejia Lei Pool besok Seberapa banyak manfaat yang kamu dapatkan pada waktu itu tergantung sepenuhnya pada dirimu sendiri Aku akan bekerja keras Jantung Du Sao Zhen telah lama menunggu Dikatakan bahwa Thunder Pool dapat melatih tubuh Ini pasti baik untuk latihan burung dapeng bersayap emas yang dipraktikan sendiri Mungkin kali ini Metode berlatih tubuh dapat ditingkatkan lagi Untuk latihan tubuh Du Sao Zhen selalu sangat dihargai Jika tidak didasarkan pada metode Siam Ketika berhadapan dengan Cao Kitai kemarin Hasilnya sulit dikatakan Setelah Du Zhen Wu ragu-ragu Dia memandang Du Sao Xuan dan berkata Thunder Pool terkait dengan Thunder Lion Setelah Anda memasuki Thunder Pool Anda harus memperhatikannya Tetapi Anda harus berhati-hati Jika Anda dapat menemukan Thunder Lion Itu lebih baik Tetapi yang paling penting Saya harus memperhatikan keamanan Du Sao Zhen mengerti arti dari paman dan dengan lembut mengklik Ye Jiah Si Cheng tidak diragukan lagi kekuatan besar pertama Kendali beberapa generasi si Cheng Juga sangat dicintai oleh penduduk si Cheng Ketika keesokan paginya Setelah Du Sao Zhen dirawat Dan membawa kuda berkeringat keluar keluarga Ye Dia senang diundang oleh dua anggota keluarga Ye di luar keluarga Ye Bangunan Ye Jiah bersifat kontinu Pavilion halamannya megah Bebatuan penuh dengan kolam Dan lingkungannya sangat elegan Di bawah kepemimpinan keluarga Ye Melalui sejumlah jalan panjang Du Sao Qi pergi ke sebuah pavilion Dan dua anak Ye Jiah pergi Ini masih terlalu dini Bayangan-bayangan datang dengan lembut Itu adalah daun Ye Jiah Dan hari ini dia mengenakan celana ketat Yang membuat kaki ramping terlihat sangat ramping Mengenakan mantel pendek berwarna muda Yang membuat kelebihannya kurang dari satu Pinggang cengkeraman dan lekukan dada Membentuk lengkungan yang anggun Daun-daun pakaian hari ini Membuat hijau itu ramping dan menawan Sehingga Du Sao Qi juga lebih memperhatikan mereka Lalu tersenyum dan berkata Pergi ke Le Chi untuk berlatih Tentu saja itu datang lebih awal Daun memandang Du Sao Qi dan bertanya Saya bertanggung jawab untuk membawa Anda ke Le Chi Saya pikir asal dan fungsi Le Chi Anda harus tahu itu Du Sao Qi mengangguk Dabo sudah mengatakan pada dirinya sendiri Tentang asal-usul dan fungsi Le Chi Le Chi dimiliki oleh keluarga Ye Dikabarkan bahwa itu bisa dibuka Hanya untuk beberapa tahun saja Ada sejumlah kecil darah di singa guntur Yang dapat dibudidayakan di Le Chi Penempaan guntur tubuh Memiliki manfaat besar untuk budidaya Jika bisa memasuki budidaya Le Chi Tidak akan ada masa depan Ini adalah antipetir yang telah aku Sempurnakan secara khusus dalam Ye Family Ketika kamu memasuki Thunder Pool Kamu akan menerimanya Kalau tidak Kekuatan guntur di Thunder Pool Tidak cukup untuk perbaikanmu saat ini Sebagai penempaan Dia hancur Pada saat yang sama ketika daun menjerit Obat bundar dan berkilau di telapak tangan Diserahkan kepada Du Sao Qi Ada aroma samar pada ramuan obat Baunya sangat nyaman Dan giginya ringan dan berkata Lei dan dapat membantu anda melawan kekuatan guntur Tetapi ketika efek anti-guntur menghilang Jika anda tidak bisa lagi menahan guntur dan kekuatan petir di guntur Anda tidak boleh bisa menolak Atau masalah apapun Iye Jia saya tidak bisa bertanggung jawab Setelah Du Sao Qi mengangguk dan mengatakan bahwa dia memahaminya Dia mengambil anti-lei dan tanpa kesopanan Kalau begitu ikut aku Itu tergantung pada dirimu sendiri berapa banyak yang bisa kamu dapatkan dari kolam tambang Daun menyeringai Dan kemudian Lian Bu berjalan di depan jalan Menunjukkan bahwa Du Sao Qi bersamanya Aku dengar kamu keluar dari pusat perhatian kemarin Di tengah jalan Dedaunan berbisik pelan Orang jujur itu mudah diintimidasi Kata Du Sao Zen ringan Daunnya stagnan Dan senja menatap Du Sao Zen Dia benar-benar tidak melihat di mana dia jujur dan ketika dia diganggu Saya mendengar bahwa keluarga Baolai mengerikan Oh Dedaunan memandang Du Sao Qi Dan kalimat terakhir tidak mengatakan Hanya sedikit menghela nafas Terus memimpin jalan Setelah melewati beberapa jalan Du Sao Qi mengikuti Dedaunan dan pergi ke tempat yang cukup sunyi Sebuah bangunan kuno muncul di mata Du Sao Yan Dikelilingi oleh sebuah bujur sangkar kecil Tetapi di tengahnya ada sebuah bangunan seperti Tavia Yang seperti sebuah kuil yang memiliki suasana pelik Seperti ada banyak tahun Napas yang kuat dan kuat Jauh dari bangunan seperti Tavia Seperti Aula Kuil Du Sao Zen adalah perasaan marah yang hebat Napas ini menjengkelkan Dapat mengejutkan orang Seperti pelik ini di dalam gedung Ada binatang buas yang luar biasa kuat Daun berkata Kolam guntur ada di dalam Setelah Anda memasukkan diri Anda Kolam guntur secara otomatis akan terbuka Ingat apa yang saya katakan Jika Anda tidak bisa menghentikannya Jangan memaksanya Baiklah Du Sao Qi mengangguk dan mengambil napas dalam-dalam Lalu langsung pergi ke gedung kuno Memasuki bangunan Du Sao Yu merasakan volatilitas yang semakin keras Dan cahaya redup diproyeksikan dari luar gerbang Bangunan itu cukup gelap Namun, meskipun cahayanya redup Ini tidak mencegah Du Sao Zen melihat gerbang batu Tidak ada jalan kedua di dalam gedung untuk pergi Du Sao Zen langsung melintasi simen Oh lalah Tepat ketika Du Sao Qi melintasi simen Simen di belakangnya tiba-tiba bergetar dengan petir Tenda petir, zizi, tergantung di gerbang batu Seperti jaring laba-laba Yang membuat orang bergidik Boom, buom Pada saat ini, seluruh bangunan kuno tiba-tiba bergetar Dan di luar gerbang, rai-rai terombang ambing Bahkan seluruh bangunan kuno, terkadang dengan kilatan cahaya, sangat berbeda Aku tidak tahu berapa banyak manfaat yang bisa dia dapatkan Tubuh itu sangat kuat Setelah kolam guntur ditempa, aku takut itu akan mengerikan Itu benar-benar cabul Dedaunan berdiri di alun-alun Dan ketika gerbang bangunan kuno dibungkus petir Maka bayangan berbalik dan pergi Roar Seekor binatang buas terdengar dari dalam Shicheng Dan suara itu langsung mengalir ke Jiui Dan kemudian menghilang ke langit Pada saat ini, di dalam kota Shicheng Banyak tokoh jauh dari keluarga Ye di pusat Shicheng Dan penampilan mereka berbeda Kekuatan petir Dusaoki menatap kembali ke tenda petir yang berkedip di pintu batu di belakangnya Setelah jarak tertentu, dia merasakan napas yang tulus Sebelum gerbang batu, ada langkah batu yang berputar-putar, tidak naik, tetapi turun, seperti pergi ke bawah Dusao Zen tidak khawatir Langkah menuruni tangga batu yang berputar Hati dapat menyadari bahwa napas yang keras digunakan dari tangga Semakin keras, ada suara gemuruh di antara yang pingsan Dengan pendalaman Dusaoki, di dinding batu di sebelah tangga batu, tidak ada waktu untuk menyalakan tenda petir dan cahaya yang bersinar di ruang angkasa berkedip-kedip Suasana di dalam juga tidak beralasan, yang membuat hati Dusaoyan entah kenapa gugup Ketika langkah terakhir selesai, sinar cahaya yang kuat melintas, dan sorot mata membuat Dusaoyan harus mengipit Kemudian, setelah mata disesuaikan, Dusaoki membuka matanya dan melihat ke depan, dan wajahnya tiba-tiba menjadi terkejut Apakah ini kolam guntur? Apa yang muncul dalam tatapan Dusaoyan adalah sebuah gua besar Di dalam gua, ada stalaktit padat yang tergantung dalam warna-warni Oh lala, pada stalaktit, ada kilat dan kilat menyala di atasnya, yang sangat indah dan sangat berdampak secara visual Di tengah-tengah gua, ada kolam dalam ratusan meter di atas tanah Kolam itu tidak mati, tetapi solusi biru-putih sangat kental Dalam solusinya, halilintar berkedip, itu menarik, dan anda bisa merasakan kekerasan yang mengejutkan Kolam Lei, ini kolam petir Mata Dusaoyan memancar karena kegembiraan, dan energi petir keras yang terkandung dalam leci tidak membuat hati Dusaoyan takut, tetapi malah menunjukkan warna harapan Dusaoyan dapat merasakan bahwa di dalam guntur dan kilat yang ganas, ia akan dapat sangat membantu praktiknya berlatih Meskipun Dusaoyan merasa bahwa kekuatan kekerasan di dalam kolam guntur sangat keras, itu mungkin tidak dapat melukai dirinya sendiri Semakin kuat kekuatannya, semakin efektif itu untuk metode siamnya sendiri Daunnya diberikan untuk anti petir mereka sendiri ditelan ke dalam mulut Sial Setelah mengambil anti guntur, Dusaoyan melompat langsung ke leci, dan tiba-tiba ada solusi yang tak terhitung disertai dengan percikan petir Buming, ketika Dusaoyan melompat ke kolam guntur, tampaknya menyentuh sesuatu Di kolam guntur, ada suara gemuruh menggelegar di dalam kolam guntur Kolam guntur berfluktuasi dan berguling, dan cahaya petir asteris mengikuti solusi Dusaoki Volatilitas menyebar, dan kekuatan badai ganas tiba-tiba berbondong-bondong ke Dusaoyan dari segala arah Hula, petir dan kilat strip seperti piton Ia ingin merobek Dusaoyan ke kolam petir Energi mengerikan itu diperas dengan fluktuasi solusi Sepertinya itu adalah ledakan tubuh Dusaosen Tidak, bagaimana bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat Untuk reaksi keras yang tiba-tiba muncul ini, Dusaoki tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran Dan kekuatan mengerikan dari guntur dan energi yang keras tampaknya terpecah Apa yang Dusaosen tidak pikirkan adalah bahwa tidak ada gravitasi di kolam leci Dan itu langsung menurunkan berat badan ke dalamnya Solusi di sekitarnya sama beratnya dengan itu, dan tubuhnya ada di dalamnya Sulit untuk mengangkat tangannya dan sulit untuk bergerak Hula, kekuatan kengerian stok dan kekuatan guntur dan kilat hampir menabrak tubuh Dusaoki dari semua sisi Seolah-olah menghancurkan tubuh Dusaosen Dengan bantuan tubuh yang sudah kuat, Dusaosen tidak bisa membantu tetapi bergegas melalui organ-organ internal Dan hampir menyemburkan darah Namun, pada saat ini, Dusaosen jelas merasa bahwa anti-guntur Yang baru saja diambilnya, dengan cepat menjadi efektif Kekuatan melonjak dalam tubuh dan kemudian menyebar di pori-porinya sendiri Mengubahnya menjadi lapisan transparan Stratum kornem umumnya melilit dirinya sendiri Kutikula ini terlihat biasa, tetapi pada saat ini ia mampu mengisolasi kekuatan penghancur besar dan kekuatan petir di dalam kolam tambang oleh sebagian besar Sehingga Dusaosen tiba-tiba mengurangi banyak tekanan Hanya saja ada gelombang kekuatan konstan dari sisa guntur dan tekanan naksir Di kolam guntur tanpa berat ini, Dusaosen masih merasa sulit untuk mengambil langkah Ini seperti langkah yang keras, seperti bagian depan Dengan blok gunung yang besar, sulit dilewati Menyebar dan berfluktuasi di dalam guntur dan kilat Meskipun ada blok stratum kornem yang dibentuk oleh anti-guntur, tetapi masih memiliki kekuatan pengeboran kilat dan meresap ke Dusaoksuan Kekuatan kekerasan unik yang terkandung dalam petir dan kilat masuk, dan tiba-tiba Dusao tertegun Jika itu bukan anti-guntur, itu tidak begitu sederhana, tetapi tubuh itu langsung diparut Mulai berlatih-praktik berlatih Dusaosen memadatkan sidik jarinya, semuanya sudah siap, dan segera mulai berlatih-praktik berlatih di leci Dengan praktik latihan Dusaoksuan dalam menyempurnakan tubuh, guntur dan kilat dalam waktu kolam leci tertarik oleh Dusaoyu Semuanya dituangkan Di leci, kekuatan kengerian stok semakin meningkat Tiba-tiba menjadi tempat yang sengit Waktu berlalu, dan ketika Dusaoki memasuki kolam guntur, ada beberapa hal yang terjadi di pegunungan Biswai Demon berburu Tianling di tepi gunung Wild Beast Mountain tidak tahu apa yang terjadi Tiba-tiba saya diserang oleh Du Jiakyang Du Jiakyang banyak mengirim, hampir membunuh kelompok iblis pemburu Tianling dengan momentum yang mengamuk Di dalam kota Shicheng, dengan berakhirnya kontes antara generasi muda dari lima keluarga besar Mereka juga jatuh ke dalam semacam keheningan Keheningan semacam ini membuat beberapa orang yang sensitif menjadi sangat tertekan Seperti keheningan yang sangat tidak biasa Seperti keheningan sebelum badai Du Zhenwu, Du Sikyong, lihat berapa lama kamu masih bisa menjadi sombong Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi Di halaman keluarga, wajah pinus hijau cemberut dan dingin Kali ini, kehilangan bodoh dari keluarga cukup banyak Dan kehilangan itu berat Dia tidak akan pernah membiarkan keluarga Du begitu mudah Bukit-bukit yang bergulir semuanya hijau dan hijau Dan kabut putih itu seperti sutra tipis yang bergoyang karena angin Kota yang luas terhubung dan bangunan-bangunan besar tidak terbatas Saat matahari terbenam, matahari terbenam bersinar seperti daun merah jatuh di tanah ditutupi dengan debu kuning Gunung di bawah matahari menjadi ungu gelap seperti karang di lautan awan Aula utama yang megah, seorang pria paruh baya dalam gaun kuning Memiliki tampilan glamor, seluruh tubuh memancarkan rasa arogansi Tubuh tinggi, lengan tebal, mengangkat otot dada, suara rendah Meminta seorang pria tua kurus di sekitarnya Dao, bagaimana dengan pria tua itu? Bagaimana cedera kitai? Lelaki tua kurus itu berkata, lukanya sangat serius, dan organ-organ dalamnya juga terpengaruh Untungnya, tidak ada bahaya kehidupan Setelah saya dirawat kembali, kesehatannya seharusnya bisa pulih segera Aku tidak menyangka si Cheng kecil memiliki anak yang luar biasa seperti itu Hanya menyakitiku, maka aku hanya bisa mati Pakaian han-han besar itu suram, dan kemudian yang pertama dari Aula Besar Datanglah, beritahu keluarga si Cheng Kin Begitu kota batu telah berubah, ia akan segera mengirim surat Ya, pemilik kaunti Seseorang yang pertama kali berada di bawah Aula Besar dilarikan ke kematian Pemilik kaunti, Singa Guntur takut itu tidak akan bertahan lama Selama Singa Guntur tersisa, Tuan kaunti bisa melangkah lebih jauh, dan Tuan yang lebih rendah juga bisa mendapatkan manfaat besar Lelaki tua kurus itu mencibir Si Cheng, aku harus memperbaikinya Setengah bayam melihat di tengah tahun, dan seluruh tubuh berfluktuasi liar Rasa sakit, rasa sakit yang dalam di sum-sum tulang, tubuh Du Sao Zen seperti terkoyak oleh kilat Petir yang konstan berkedip, muncul dari bagian dalam leci, dan kemudian terus-menerus memetik, membuatnya sakit dan menyakitkan Kehilangan berat badan di leci, melambaikan tangan sepertinya membutuhkan banyak tenaga Du Sao Zen tertutup petir pada saat ini, dan petir dibor dan dibor di luar tubuh, yang sangat misterius Selama tujuh hari, stratum kornem yang dibentuk oleh tubuh melawan leidan telah mulai memudar, dan kekuatan petir menjadi semakin keras Kekuatan guntur dan kilat mengalir ke dalam tubuh, membakar, seperti tidak menghancurkan otot dan otot tubuh Du Sao Ying Menghancurkan organ-organ internal dan menghancurkannya menjadi abu Zizi Du Sao Zen bisa merasakan meridian, tulang, dan bahkan darah di tubuhnya penuh dengan kekuatan petir Menjalankan burung dapeng bersayap emas untuk melatih tubuh, Du Sao Zen membungkus tubuhnya dengan sentuhan pria emas Lengannya diayunkan ke kolam guntur yang tidak berbobot dan menabrak solusi guntur Para pria emas menyebar, seperti dapeng mengepakkan sayap, setiap kali Anda melambai, seperti setiap kali Anda melambai, seperti itu harus habis Semuanya persis sama dengan yang diharapkan Du Sao Xuan Kekuatan menempa petir di leci memang keuntungan besar untuk metode pemurnian burung dapeng bersayap emas Gigitan-gigitan menahan rasa sakit yang luar biasa di tubuh Lengan-lengan melambai Du Sao Qi yang berbeda dan tubuhnya bergerak di kolam guntur yang tak berbobot seperti menabrak tebing yang keras Menyebarkan kekuatan petir ke dalam tubuh secara merata Kemudian gunakan kekuatan petir dan petir untuk menumbuhkan tingkat pertama metode pemurnian tubuh untuk memuaskan bulu-bulu emas Booming Strata kornem yang dibentuk oleh anti-lei dan di Du Sao Xuan akhirnya menghilang sepenuhnya Guruh dan petir yang gila akhirnya datang tanpa ragu-ragu Gerakan yang menyerbu masuk ke tubuh Du Sao Qi Kekuatan pemerasan besar di leci Juga tekanan yang tak berkesudahan untuk Du Sao Xuan tubuh Gemuruh guntur terdengar di ruang kolam guntur Mengejutkan Zizi Seluruh tubuh Du Sao Zen juga terbungkus petir Seolah-olah itu telah menjadi petir, guruh dan petir yang ganas keluar dari seluruh tubuh Ah, Du Sao Qi akhirnya mematahkan giginya dan sulit untuk ditolak Teriakan di mulutnya Kekuatan guntur yang keras dan kilat dalam tubuh Dalam hegemoni petir dan petir yang berakar dalam Satu menit dan satu detik adalah semacam perasaan seperti setahun Sehingga Du Sao Hau hampir seperti memiliki keinginan untuk setrum di tempat Organ-organ internal, otot-otot-otot, dan meridian dari meridian juga terus-menerus menyerbuuh rasa sakit penempaan ini Ini hanyalah semacam siksaan Bahkan misteri tubuh tidak bisa lepas dari nasib buruk Suan Qi diserang oleh petir yang tak habis-habisnya Jika kamu tidak bisa menyerah, semakin kuat dirimu, semakin baik efekmu pada hukum pemurnian Sepuluh tahun pengalaman, sehingga keteguhan hati Du Sao Qi telah melampaui orang biasa Di bawah kekuatan kengerian dan guntur, masih terjaga dan terus dilawan Jika orang lain takut, itu sudah merupakan hal yang mengerikan Petir dan kilat hancur berkeping-keping Du Sao Qi masih tidak tahu bahwa setiap kali Thunder Pool dibuka di masa lalu Orang-orang yang telah mengambil anti-lei dan tidak bisa bersikeras pada waktu ketika efek anti-guntur hilang Secara umum, orang yang memasuki Thunder Pool dapat bersikeras 5 hari dan itu sudah sangat baik Dan bersikeras 6 hari sudah menjadi batas Telah dikabarkan sejak lama bahwa mungkin untuk bersikeras bahwa efek anti-guntur telah benar-benar hilang di dalam leci Hanya orang kuat yang telah jauh dari rumah untuk waktu yang lama, tetapi ini sudah lama sekali Dalam guntur dan kilat yang ganas, Du Sao Qi tahu bahwa semakin keras, semakin besar efeknya pada praktiknya sendiri Meskipun itu adalah rasa sakit yang mengerikan pada saat ini, Du Sao Zen bahkan merasa bahwa tubuh mulai bermetamorfosis di bawah guntur dan kilat yang ganas Dan bagaimana ia bisa melepaskan kesempatan besar ini Memadamkan bulu emas, kolam guntur bergulir, guntur petir, cilalah, penuh dengan jeritan, dan jeritan Du Sao, bergoyang di tenda-tenda emas, dan ada rune yang berkedip pingsan Dalam mahakarya Jin Mang, itu seperti bayangan virtual dapeng bersayap emas Seluruh orang seperti burung peng yang bermain di kolam, lengannya terayun dan mengenai solusi, dan tubuhnya menyentuh kolam guntur Buming Kolam guntur meraung, guntur dan kilat melonjak, dan amukan kejam Dalam kesedihan yang tidak bisa ditanggung oleh orang biasa, gigi Du Sao Qi saling berseberangan, tulang, meridian, dan bahkan otot-otot tubuh seperti baja dalam api Mereka dikeraskan dan dikeraskan dengan kecepatan lambat Semuanya berubah, berubah menjadi kilat Sembilan hari, bagaimana mungkin ia begitu kuat, dan tidak ada yang bisa hidup lebih dari tujuh hari Di alun-alun, itu seperti Tavia, yang seperti bangunan kuil, kilat menyala, dan Yebaolin menatap bangunan itu, matanya bingung Dahulu kala, ada generasi yang luar biasa dalam nenek moyang keluarga Mereka juga memasuki kultifasi leci, tetapi mereka baru memasuki periode tujuh hari Ketika efek anti-guntur menghilang, mereka tidak bisa lagi bersaing, itu sudah yang tertinggi Rekam, tapi sekarang Dusao Qi benar-benar masuk selama sembilan hari Hal-hal luar biasa yang terjadi padanya benar-benar banyak Daun berbisik, Yebaolin memalingkan matanya dan menatap putrinya Dia berkata, tidak hanya sederhana dan luar biasa untuk dapat berada di leci selama sembilan hari Saya bahkan menduga bahwa dalam kontes antara generasi termuda dari lima keluarga besar, dia tidak melakukan yang terbaik Dia membandingkan kita masih harus kuat dalam imajinasi kita Lalu kita memilih keluarga Du Pada akhirnya, itu adalah berkah atau kutukan Jika keluarga Du akhirnya, setelah waktu yang lama, dedaunan melekat dan mata tampak begelombang Hei, sama seperti suara daun belum jatuh, binatang besar sekali lagi usang, dan gelombang suara bergulir Kekuatan petir pada bangunan besar juga berfluktuasi, dan suasana mengerikan menyebar Tiba-tiba, Yebaolin dan daun semuanya berubah Melihat kilat yang berkedip-kedip, mata Yebaolin bermartabat dan berbisik Tempatnya Leizu benar-benar tidak dapat mendukungnya dan tidak dapat mendukungnya Di dalam Thunder Pool, petir dan petir yang berputar melintas, dan petir serta kilat akan dibungkus Dusaoki Dusaoki terus menggunakan kekuatan petir untuk memuaskan tubuh, memungkinkan petir untuk mengemas dirinya sendiri Oh lalah, solusi kolam guntur berfluktuasi, dan guntur dan kilat menyerbu seperti ular perak Petir menyambar Dusaoki Setelah menyentuh mangemas tubuh Dusaosen, suara tumpul halus terdengar Itu langsung ditelan ke dalam tubuh Dusaosen, dan akhirnya menghilang ke dalam yang tak terlihat Meskipun kekuatan guntur dan kilat sangat kuat, tetapi di hadapan cahaya kemasan cahaya tubuh Dusaosen saat ini Tampaknya semakin lemah dan semakin lemah, itu seperti energi dan kilat di seluruh kolam guntur Yang telah hampir diserap oleh Dusaoki Meminjam guntur dan penempaan, Dusaosen juga benar-benar melecehkan diri sendiri pada saat ini Dalam sembilan hari, ia dibombardir oleh petir dan menderita dampak besar dari kolam guntur Namun, dalam sembilan hari kegigihan, dengan latihan tubuh, Dusaosen juga dengan jelas merasakan bahwa di dalam tubuh Terlepas dari meridian atau tulang, telah menguat, berubah, dan bahkan napas tubuh semakin kuat Solusi di kolam tambang juga mengandung sejumlah besar energi Yang dapat memiliki manfaat besar untuk diperbaiki Dan bahkan membuat Dusaosen merasa bahwa ia tampaknya memiliki terobosan Pada hari ke-10, sementara Dusaohau mengalami kesulitan petir dan pelatihan Dia merasa bahwa negara menjadi lebih baik dan lebih baik Bahkan ketika dia samar-samar mencoba menerobos lagi Kekuatan guntur dan kilat dalam leci tiba-tiba dan dengan tajam melemah Setelah beberapa saat, kekuatan guntur dan kilat secara bertahap menghilang Dan kekuatan dan energi petir di dalam kolam guntur sudah diserap oleh Dusaoki Hula, ketika kekuatan dan energi petir menghilang Aroma Dusaosen tiba-tiba mengalami stagnasi Dan kemudian napas mulai berangsur-angsur melemah Cahaya kemasan seluruh tubuh berfluktuasi Dan metamorfosis pada Jin Yu yang dipadamkan mulai berhenti Kolam guntur berhenti volatilitas Dan kilat di sekitarnya mulai menghilang Dusaosen tidak tahu kapan dia duduk bersila dalam larutan leci Pada saat ini, dia membuka matanya dan melihat bagian dalam leci Ini sedikit lebih buruk Jika ada kekuatan petir dan energi kolam petir Aku khawatir aku bisa melangkah lebih jauh dalam memperbaiki level dan berlatih Dusaosen menunjukkan belas kasihan di matanya Dari transformasi tubuh dan perasaan tubuh Jika dia bisa bertahan untuk sementara waktu Dia harus bisa melangkah lebih jauh Sayangnya, energi di dalam kolam telah hilang Dan tampaknya telah diserap oleh dirinya sendiri Itu jelas manusia Tetapi nafas tubuh adalah aku memiliki roh iblis Atau itu tidak akan bertahan lama Lebih baik membantumu dengan sedikit bantuan Ayah, di dalam kolam guntur Sebuah suara tua tapi tebal datang Siapa itu? Dusaoki tiba-tiba waspada di hatinya Matanya menyapu dan dia tidak menyadari bahwa ada orang kedua di leci Boom, buong Tepat ketika suara Dusaoki keluar Kolam guntur yang baru saja kembali menjadi tenang berfluktuasi lagi Guntur dan kilat seperti ular perak terus memetik dari mana-mana Dan energi di dalam solusi kolam guntur meluap lagi Dan kembali berlari ke arah Dusaoki Boom, buong Fluktuasi energi kolam guntur Lebih ganas dari sepuluh hari sebelumnya Rasa penindasan yang besar juga akan menyelimuti Dusaoying Di bawah guntur mengerikan dan kekuatan penghancur Dusaoki menggigit giginya dan merasakan kekuatan guntur yang kejam Takut selama dia lebih kuat Dia tidak akan bisa bersaing Apakah itu dalam rumor Terus berkultivasi Dusaosen melirik perubahan dan fluktuasi di leci Setelah ragu-ragu Sidik jari berubah dan terus diolah Oh lala Dusaosen sekali lagi menyebarkan cahaya keemasan Rune emas melintas Dan kilat di sekitarnya seperti semacam daya tarik Dan kemudian semakin gila terhadap Dusaoki Namun, guntur dan energi yang tampaknya keras ini Setelah menyentuh cahaya kemasan tubuh Dusaok Suan Akan menjadi seperti air spons menghilang dalam sekejap Di antara kolam guntur, guntur dan kilat menari Dan permukaan kolam berfluktuasi Petir dan kilat seperti ular perak disusupi dengan keras pada saat ini Dan suara gemuruh samar dari gemuruh bergemuruh dibawa ke garis depan Dalam paket kilat gila ini Dusaoki sekali lagi membentuk petir Dan bahkan cahaya kemasan seluruh tubuh mulai diselimuti di dalamnya Pada malam hari Seluruh si ceng diselimuti di malam hari Dan udara agak membeku Cahaya bulan keperakan menabur di tanah Aroma malam memenuhi udara Dijalin ke dalam jaring yang lembut Menutupi semua adegan di dalamnya Dan ada semacam penindasan dipingsan Sepertinya ada sesuatu yang siap meletus Roar Suara binatang terdengar melalui kekosongan si ceng Dan orang-orang kota di si ceng terbangun dari tidur mereka Baru-baru ini Suara binatang buas di si ceng menjadi semakin sering Binatang buas itu mengejutkan Dan perubahan-perubahan kehidupan Seolah-olah mereka telah menembus tahun-tahun Tidak masuk akal dan tidak dapat diucapkan Aku akhirnya tidak bisa melanjutkan Apakah ini perjuangan terakhir Di dalam kota si ceng Ada sosok berdiri di atas pavilion Menanti harapan Seolah-olah telah menunggu bertahun-tahun Yang tak terhitung jumlahnya Di puncak gunung Ada sesosok yang berdiri Melambaikan tangannya Dan berbisik ke belakang Benda besar Anda seharusnya tidak bertahan Dan memberi tahu kau jia dari Kabupaten Kau Yun Aksi dapat dimulai Di sebuah pulau kecil di danau Seorang tokoh tua berdiri dan memandang ke arah tengah kota Dia berbisik Aku akhirnya datang Si ceng Dan akhirnya tidak akan tenang lagi Di antara keluar gadu Harimau iblis berskala raja Seperti kucing berdiri di halaman Menatap ke arah suara binatang buas Dari kota batu Matanya melotot Dan ada semacam harapan Dan kerinduan pada pingsan Kamu tidak perlu memikirkannya Darahmu bagus Mungkin kamu bisa memiliki jalanmu sendiri Di masa depan Hal besar di kota Terlalu banyak orang akan mengingatnya Aku takut pada akhirnya Keranjang bambu akan diisi dengan air Siapapun dapat membuat ide Di kursi rotan Duting suan mabuk dan menatap langit berbintang Tampaknya berbicara dengan skala raja Dan kemudian minum beberapa mulut lagi Tampaknya berbicara pada dirinya sendiri Di kota batu kecil Itu juga keracing tiger Hidden dragon Tetapi itu adalah ada pertunjukan yang bagus Ketika suara itu jatuh Tenggorokan Duting Suan sudah menjerit Dan itu mabuk dan tidur Iblis berskala raja menatap langit Matanya berfluktuasi Dan kemudian berjalan dengan lembut Ke sisi kursi tebu Dan dengan lembut tertidur Di sebelah Duting Suan Roar Waktu berlalu lagi selama tiga hari Selama tiga hari Binatang-binatang yang memekatkan telinga di kota Menjadi lebih dan lebih sering Dan suara-suara rendah dan rendah Tampaknya tidak mau dan tidak berdaya Dan itu tidak masuk akal dan sedih Jutaan orang di kota itu menyayat hati Tidak ada yang tahu apa yang terjadi Mereka khawatir tentang invasi binatang buas di binatang buas Saya berharap lima keluarga bisa melihat mereka Hanya mengejutkan bahwa lima keluarga besar Diam untuk binatang buas yang sering dan menakjubkan Dan tidak ada keluarga yang bertindak Keheningan kolektif dari lima keluarga besar Telah membuat seluruh kota batu tak terbendung Pada akhirnya, bahkan beberapa orang keluar Dan binatang buas itu disertai oleh tekanan yang tidak terlihat Yang membuat orang merasa takut dan bersalah Roar Itu adalah malam yang lain Dan suara binatang itu bergetar Dan dengan suara binatang itu Seluruh kota batu itu juga bergetar Tampaknya benda mengerikan yang tak terbayangkan bergerak Lihat, apa itu? Tiba-tiba, beberapa orang melihat ini larut malam Dimana keluarga Ye di bagian tengah Sicheng mengalami fluktuasi energi yang mengerikan Di langit malam, awan hitam mulai menekan Malam diselimuti Dan kemudian ada kilat Dan malam bersinar seperti putih dan halilintar Serta kilat yang menakjubkan menghangatkan hati Orang-orang kota di Sicheng terkejut Dan gerakan mengerikan itu membuat orang merasa bersalah Rezu untuk kota batu Agar keluarga Ye kita kehabisan kehidupan Akhirnya harus pergi ke langkah terakhir ini Seperti kuil candi Seperti bangunan besar Tavia Dedaunan biasanya lembab dan dingin Kami telah melakukan semua kekuatan seluruh keluarga Tetapi selalu tidak ada cara untuk membantu Rezu menghabiskan perampokan ini Tidak ada gunanya bagiku Ye Baolin diam-diam Wajah tampan dan tampan terlihat terpanah Jika kamu kembali ke cahaya Kamu bisa bertindak Ada sosok berdiri di puncak pavilion Menunggu volatilitas yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun Di puncak gunung Ada sosok Sebelum kesempatan Keluarga Kin harus pergi sekuat tenaga Di sebuah pulau kecil di danau Seorang tokoh tua berdiri dan memandang ke arah rumah di tengah kota Dia bergumam Apa hasil akhirnya? Saya takut besok akan tahu Tetapi saya tidak tahu apa pilihannya Hanya Bai Jiya Saya bisa bertaruh Di pagi hari, di kejauhan si Cheng Pegunungan hijau tumpang tindih Seperti ombak laut Begelombang Megah dan megah Bum Buong Keluarga Kin Yang telah menenangkan akhir-akhir ini Akhirnya memiliki gerakan Pintu keluarga Kin yang megah dan megah terbuka Dan anak-anak elit keluarga Kin yang rapi melangkah keluar Dan suasana yang kuat dan kuat menyapu Buming Hampir di saat bersamaan Di dalam kota si Cheng Dua arah lainnya juga penuh dengan atmosfer yang kuat Ini adalah kota batu yang diselimuti matahari pagi Tiba-tiba berubah warna Mereka akhirnya mulai bertindak Dalam Du Jiazi Du Zhen Wu melihat jarak di langit dan tampak bermartabat Du Zikiong mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya sedikit Kakak, di mana kita sekarang? Du Zhen Wu memandang ke langit dan diam sejenak Dia berkata Aku tidak ingin terlibat Aku tidak ingin menyeret ke seluruh keluarga Tapi sekarang aku tidak punya pilihan Terlebih lagi Sao Hao masih dileci Dan itu adalah tanah Ye Jiah Kakak tidak skeptis bahwa adik laki-laki itu belum keluar Bahkan, dia ditahan oleh Ye Family Tujuannya bukan untuk percaya pada keluarga Du Saya Wajah Du Zikiong berubah warna Aku tidak yakin Tapi apapun yang terjadi Kita tidak bisa pergi Tidak ada pilihan Kata Du Zhen Wu Du Zikiong terdiam beberapa saat Lalu berkata Aku mengerti Aku akan mengaturnya Si Chen Fen Yun telah berubah warna Dan ribuan orang kota telah mengguncangnya Semua orang bisa melihatnya Kota batu yang tenang Ini akan berubah Di luar keluarga Ye Awan hitam tebal di langit Membuat matahari pagi tidak mungkin menembus Membuat kota pagi terlihat suram dan tertekan Bum, buong Di sebuah jalan di depan Ye Jiah Zengmen Square Ada sosok besar di perkasa Puluhan orang di depan naik di tepi pegunungan binatang buas Yang merupakan serigala iblis emas yang sangat langka Serigala iblis berambut emas adalah monster tingkat rendah Yang dapat dijinakkan ke gunung Tetapi itu mahal dan tidak orang biasa bisa menjinakkan Tapi serigala iblis berambut emas adalah gunung keluarga Kin Dan puluhan kepala Yang menunjukkan bahwa keluarga Kin besar Di antara keluarga Kin Ada jajaran rapi lebih dari 300 orang yang mengendarai sejenis Salju dan kuda salju Yang lebih kuat dari serigala-serigala berambut emas Seluruh tubuh berwarna putih seperti salju Seperti batu giyok putih Dikabarkan bahwa badai salju semacam ini Kecepatan kuda itu sangat cepat Di belakang ledakan itu Kuda-kuda itu mengenakan baju besi dengan rapi Memegang pedang panjang Dan nafasnya sengit Orang-orang yang mengenakan baju besi ini jelas bukan keluarga Kin Melihat orang-orang berpikiran luas secara sekilas Dapat dilihat bahwa ini semua adalah anggota dari ksatria negaraki Tetapi mereka adalah elit dari tentara kekaisaran Keluarga Ye tampaknya memiliki acara besar Dan keluarga Kin datang untuk membantu Sebelum keluarga Kin, Kin Songkyong, pemilik rumah Mengendarai serigala berambut emas yang kuat dan kuat Dan berkata dengan keras di pintu tertutup keluarga Ye Keluarga juga datang untuk membantu Ye Family Gedung putih juga datang untuk membantu Ye Family Hampir bersamaan dengan suara Kin Songkyong jatuh Dedaunan keluarga Ye sekali lagi bernafas Dan kemudian datang dengan sekelompok beruang batu retak Dan monster besi yang kembali Beruang iblis batu yang terbelah Dan sapi iblis yang kembali dari besi Kedua monster ini tidak kecil Tetapi juga monster kelas bawah Tetapi kecepatannya sangat cepat Di belakang sekelompok beruang iblis batu retak Anak-anak elit dari keluarga mengangkang Dan Pinus King Song adalah yang pertama Dikelilingi oleh keluarga yang kuat Dan naga dan harimau ada di antara mereka Banyak ironbag di belakang iblis Keluarga putih volatilitas yang kuat Bayi Jiru masih sangat elegan Pakaian warna putih dengan tenang di sampingnya Hei, hei, hei Tiga keluarga besar berkumpul Serigala iblis berambut emas Beruang iblis batu yang retak Sapi iblis yang didukung besi Ledakan, kuda salju Dan raungan teriakan lainnya Mengguncang kota batu Membuat udara langit naik Sangat sulit bagimu untuk bertahan begitu lama Suara samar keluar Dan gerbang keluarga Yee dibuka Dan kemudian anak-anak keluarga Yee yang diikuti dengan kuat keluar Tidak ada binatang buas Tetapi napas tidak ada dalam tiga keluarga besar Ribuan anak-anak elit Yee Jiru diatur dengan rapi di luar keluarga Yee Tenang dan rapi Tetapi napasnya tidak masuk akal Di tengah kerumunan Turbulensi memisahkan satu bagian Dan kemudian Yee Baolin berjalan keluar dengan banyak orang kuat Yee Jiru Daunnya juga ada di antara mereka Dan mereka sangat menyilaukan Kin Songkyong melihat sedikit Menatap Yee Baolin Berkata, pemilik kota Keluarga Yee telah berubah Kami hanya ingin membantu Haha Yee Baolin tersenyum Dan tawa itu acuh tak acuh Dia dan temperamen yang biasa dari senyum itu seperti dua orang Mereka memandang Kin Songkyong dan berkata Tujuan kunjungan Anda adalah agar semua orang tahu Mengapa Anda berpura-pura tidak dikenal Sebaliknya, tampaknya terlalu munafik Ya, lebih baik jangan munafik saat ini An King Song Asteris Lai Si Yao Siong melangkah maju dalam dua langkah pertama Memandang Yee Baolin Berkata, pemilik kota Keluarga saya lebih realistis Serahkan Singa Guntur Anda adalah rumah si Cheng Tulang rahasia Singa Guntur Yang Jia, Bai Jia, Ye Jia Ketiganya bisa belajar bersama Bagaimana perasaanmu? Aku tidak mengira keluarga itu akan bergandengan tangan dengan keluarga kulit putih Itu sedikit tak terduga Tatapan Yee Baolin jatuh pada tubuh Bai Jiru Dan memang ada beberapa fluktuasi yang tak terduga di matanya Penampilan Bai Jiru cukup tenang Dan dia mendengar sedikit desahan Suaranya sepertinya agak tidak berdaya Pada kata-kata Yee Baolin Kamu saudara tanpa sadar Jika kamu setuju Itu mungkin pilihan terbaik Agar tidak membuat langkah besar Darah si Cheng mengalir ke sungai Kin Song Kiong Kamu menikah dengan Cao Juga untuk tujuan sebenarnya hari ini Tatapan Yee Baolin terhapus dari ratusan ksatria kekaisaran di jajaran Kin Dan akhirnya dia melihat tubuh Kin Song Kiong Tuan Ye Cheng Yang disebut pencari waktu adalah Junji Yee Jia telah bertanggung jawab atas si Cheng selama bertahun-tahun Dan itu sudah cukup Sekarang saatnya untuk pergi Kata Kin Song Kiong Yee Baolin memandangi tiga keluarga besar saat ini Dan warna acuh tak acuh dari wajah tampan Dan tampan menjadi semakin dan lebih intens Akhirnya dia berkata Sayangnya kamu tidak layak Yee Baolin apakah menurutmu hari ini keluargamu dapat bersaing melawan kita semua Mata Kin Song Kiong juga suram Boom Buong Suara Kin Song Kiong baru saja jatuh Dan suara jalan tiba-tiba datang Dengan napas yang kuat Semua mata melihat Ada kelompok keringat dan darah Kuda dan galop muncul Momentumnya kuat Du Jia ada di sini Banyak mata yang gelap Dan itu adalah orang-orang Du Zhen Wu Du Zhen Xing Dan yang kuat dari keluarga Du Bahkan para tetua besar keluarga Du datang Haha Ini benar-benar hidup Sepertinya aku datang sedikit terlambat Keringat pertama di punggung kuda Suara Du Zhen Wu yang hangat Sudut jubah dengan angin Momentumnya luar biasa Ketika Du Jia juga berada di luar keluarga Yee dan keluarga besar berkumpul Kin Song Kiong meminta Du Zhen Wu untuk bertanya dengan lantang Du Zhen Wu Apakah Anda benar-benar ingin membantu keluarga Yee? Menilai dari hubungan baru-baru ini antara Du dan Yee Keluarga Du datang ke sini pada saat ini Dan semua orang sudah menganggap Du sebagai sekutu keluarga Yee Du ada di sini untuk membantu Yee Jia Sebagai orang di Sicheng Tentu saja Kamu harus memberikan kekuatan pada Sicheng Dan kamu tidak tahan darah mengalir ke sungai Du Zhen Wu mengatakan bahwa Meskipun kata-katanya tidak terlalu jelas untuk dipahami Arti kata-katanya sudah sangat jelas Yan King Song melihat Du Zhen Wu Sugu angin dan dingin Hari ini dan akun Du juga waktu untuk melikuidasi Du Zhen Wu Anda Du Jia Chai naik di Sicheng selama lebih dari 10 tahun Benar-benar berpikir bahwa tidak mungkin untuk duduk bersama kami Lucu Yan King Song Sejauh yang aku tahu Leluhur Du keluargaku di rumah Sicheng Jauh lebih awal dari keluargamu Pada kualifikasi Sicheng Apa keluargamu? Du Zikiong berteriak Suara itu jatuh Keringat di bawah kakinya Kuda-kuda berdarah menjerit lebih dulu Tidak mendominasi Hei, jangan mandiri Lakukan sendiri Jangan hidup Du Saudara Terima kasih Jika hari ini Keluargaku berhutang cinta Du Ye Baolin mendongak dan menatap Du Zhen Wu dan mengangguk Di hadapan roh putih Ada rasa terima kasih Du Zhen Wu mendongak dan kemudian memandang Ye Baolin dan bertanya Saya tidak tahu apakah saya bisa selamat Sekilas Ye Baolin Lalu sepertinya tahu arti kata-kata Du Zhen Wu Dia tersenyum sedikit dan berkata Du Xi Wu dapat yakin bahwa panci itu baik di leci Telah memecahkan rekor Dan sekarang tidak ada tanda-tanda akan keluar Diperkirakan bahwa manfaatnya adalah yang terbesar dalam sejarah Bahkan jika tidak ada yang namanya hari ini Jika dia meninggalkan kolam Dia akan aman Memecah rekor Di kerumunan Anlong Anhu Pakaian warna putih dan orang lain Mendengar kata-kata itu Mata mereka gelap dan berfluktuasi Enam orang telah tiba Akan ada pembaruan hari ini Dan akan ada wabah besar Ada perkataan Ye Cheng Zhu Keluarga Du saya juga layak hari ini Tapi saya agak pelit Malu Du Zhen Wu tersenyum pahit Dan khawatir Ye Jia menahan keponakannya Tampaknya dia terlalu khawatir Haha Saudara Du cepat berbicara Mengkhawatirkan orang yang dicintainya Bagaimana menjadi pelit Tetapi untuk menjadi serius dan serius Dibandingkan dengan beberapa orang tetapi jauh lebih kuat Ye Baolin tertawa Ye Baolin Anda benar-benar berpikir bahwa ada lebih dari satu keluarga Du yang dapat mengubah apa yang tidak dapat dilakukan Dan akhirnya bertanya sekali Kami ingin Apakah Anda membayar atau tidak Kin Sung Kiong mulai terlihat murung Booming Di dalam kolam guntur Di antara kilatan ular perak Kilat dan kilat jalan berkedip Dan guntur Gemuruh guntur Terdengar di seluruh kolam guntur Yang sangat menakjubkan Di tengah leci Ada petir yang dibungkus petir Dan kekuatan petir dan petir yang keras Seperti paket ular perak yang tak terhitung banyaknya Terus mengalir ke dalamnya Tampaknya ada di antara guntur dan kilat Jenis kengerian apa yang ada di sana Menyerap guntur yang luar biasa Dan kekuatan kilat di dalam kolam guntur pada saat ini Fenomena ini sepertinya sudah lama Hei, seiring waktu berlalu Tiba-tiba Thunderbolt akhirnya mulai retak Seorang pria emas dibungkus Sosok yang ditutupi petir muncul di Thunderpool Pada saat ini Sosok itu dikelilingi oleh lingkaran simbol emas Ada simbol yang tak terhitung jumlahnya Dalam cahaya kemasan menyala Dan di gua ini terlintas oleh kilat Itu juga tempat kemasan Dan napas horor yang mengerikan Dan menakutkan menyebar Cukup untuk membuat binatang-binatang itu gemetar Dalam waktu singkat Ketika garis rahasia simbolis emas Secara langsung diatur untuk membentuk Burung dapeng bersayap emas Kekuatan mengerikan juga pada ekstremnya Hula Kemudian bayangan imajiner burung dapeng bersayap emas Juga seperti menyuntikkan kehidupan Potong emas pengyu di atas bayangan virtual terlibat dalam guntur dan kilat di dalam kolam guntur Dan kekuatan guntur mengerikan diserap ke dalam bayangan virtual Hei! Burung dapeng bersayap emas itu berteriak dan ingin membentangkan sayapnya Dan ia ganas sampai-sampai ngeri Sosok itu berdiri di kolam guntur Pada saat ini, seluruh tubuh terhubung dengan kilat Burung dapeng emas di belakangnya berkibar Pada saat ini, sosok itu terasa seperti burung dapeng bersayap emas berbentuk manusia Sombong dan kuat, mengerikan Seperti monster, anak-anak anjing tertinggi mulai tumbuh Cepat atau lambat mampu melayang di langit dunia Buming, ayah, sosok itu bergerak Dan lengan kiri dan kanan berkibar Dan burung dapeng bersayap emas bergoyang-goyang dengan sayap yang mengepak Membanting kolam guntur, mengilhami banyak percikan petir Kerusuhan guntur dan kilat Petir dan petir yang tak terhitung jumlahnya juga menyerbu ke sosok itu Dan menuangkan kebayangan emas burung dapeng emas Hulala Pada saat ini, di lengan figur itu Setengah dari tulang hewan terlihat di pakaian Dan itu benar-benar diserap oleh guntur Di dalam seluruh kumpulan tambang Kekuatan petir yang kuat sedang diserap Pada akhirnya, itu pada kecepatan yang sangat mengerikan Bahwa semua kekuatan petir di kolam diserap Di dalam seluruh kolam guntur Tenda listrik menghilang Dan pelak emas lebih kemasan seperti matahari terbit Bulu-bulu emas mendinginkan, memadamkan, dan memurnikan Di antara garis rahasia Jingwangfu Sosok itu tiba-tiba berteriak Sidik jari berubah Dan kemudian hantu burung dapeng bersayap emas tidak dapat diprediksi Dan mereka ingin mengepatkan sayap mereka untuk sementara waktu Seolah-olah mereka memandang makhluk rendah Kemudian bayangan imajiner burung dapeng bersayap emas Berubah menjadi pola rahasia krep Dan kemudian disusun kembali dan diringkas menjadi bayangan virtual burung dapeng bersayap emas Hei, burung dapeng bersayap emas terakhir ini dan bernyanyi di mulut Seolah-olah ada guntur di raungan Pesona misterius dari muncrat misterius Kekuatannya sombong dan sengit Keluarga burung dapeng bersayap emas Aku tidak menyangka akhirnya aku bisa melihat nafas keluarga burung dapeng bersayap emas Atau pada manusia, itu luar biasa Di dalam kolam guntur, terdengar suara samar Lalu menghilang dan tenang Di dalam kolam guntur, gerakan menakjubkan mulai tenang Dan bayangan virtual burung dapeng bersayap emas mulai menghilang Dan kemudian sosok dusauki muncul di leci Mata dusauzen tertutup rapat Dan kulit telanjang seluruh tubuh mulai bersinar cerah tetapi kemasan Kedalaman warna ini jauh lebih kuat daripada awalnya Dan pola misterius masih melekat di permukaan tubuh Dan cahaya kilat perak berkilau dapat terlihat samar-samar Bum, buong Tiba-tiba, tubuh dusauying yang terjalin erat bergoyang dari ketenangan Seperti apa yang telah ditekan Dan akhirnya tiba-tiba bisa dilepaskan Oh lalah Dengan volatilitas tubuh dusauki Leci juga berfluktuasi lagi di malam hari Tetapi saya tidak tahu apa alasannya Solusi dileci telah menjadi sangat dangkal pada saat ini Dusauzen berdiri di kolam guntur Dan dia selalu bergerak dan tampak serius Dalam ruang sekitarnya Energi aneh dari orang-orang berjiwa bebas menyebar dalam gelombang Dan akhirnya membanjiri tubuh Menyebabkan lubang emas menyebar lagi di sekitar dusauyan Dengan semakin banyak energi mengalir ke dusauying Seluruh tubuh juga terkondensasi menjadi pusaran air seperti topan Energi yang keras dan bergelombang Dan napas telah menyebar dari dusauzen Semakin kuat Pada akhirnya Ketika nafas yang semakin kuat mencapai ketinggian yang baru Napas itu mulai membeku dengan lancar Oh, vortex seperti siklon secara bertahap mulai melemah Dan kemudian perlahan-lahan menghilang Pada saat yang sama Pesona emas dusauqi dan garis-garis misterius Juga bergoyang ke kulit di gelombang Dan akhirnya menghilang Ketika nafas benar-benar stabil Di dalam leci Mata tertutup dusauzen perlahan-lahan terbuka Setelah gerakan microwave mikro Oh, sama seperti dusauying membuka matanya Suasana yang kuat dan kuat menyapu Di mata yang jernih Cahaya kemasan keluar dan tajam dan sombong Setelah beberapa saat Cahaya kemasan diikat dari mata dusauzen Yang membuat matanya dalam Dan akhirnya pulih perlahan dan jernih Apakah ini tingkat alami? Merasakan perubahan pada dewa tubuh Wajah dusauzen tidak bisa menahan senyum melengkung Aku tidak menyangka bahwa di dalam kolam petir ini Berhasil menerobos dari perbatasan bawaan Ke kesempurnaan bawaan Ketika lima keluarga besar saling bersaing Dusauki baru saja menerobos ke sisi lain Pada saat ini Hanya dalam sepuluh hari Ia akan dapat menerobos lagi Kecepatan terobosan seperti itu Bagaimana dusauki tidak puas Bahkan sesuai dengan pengingat dari alkohol kencing Mencoba untuk menekan terobosan terlalu cepat Sebelum menerobos Semua ini Dusauki tahu bahwa sebagian besar alasannya Adalah bahwa ia tidak dapat menyingkirkan latihannya sendiri Karena kali ini Kultifasi leici tidak hanya memungkinkannya Untuk menerobos ke tingkat bawaan Tetapi juga pencapaian terbesar Ia akhirnya menyelesaikan pendinginan jin-jin tingkat pertama Dalam metode budidaya burung dapeng bersayap emas Akhirnya Bulu-bulu emas akan marah Dan memasuki tingkat kedua Dan karena metode latihan tubuh Menembus tingkat pendinginan bulu-bulu emas Dan energi yang terkandung dalam kolam guntur Itu juga membuat tingkat penanaman lebih jauh Yang tidak dibayangkan Dan diharapkan Dusauzen sebelumnya Merasakan perubahan dalam tubuh Dusauzen merasa bahwa Jika dia bertemu Chaukitai saat ini Dia harus dapat menembaknya secara langsung Dan dalam praktik berlatih tubuh Dia akan memasuki tingkat kedua pemotongan tulang Yang cukup mudah Roulin Nacaukitai Kolam Yejialei bukan putih Dusauki tersenyum Meregangkan tubuhnya Dan kemudian melihat sekeliling kolam guntur Dan akhirnya berbisik Maaf Tapi pendahulu singa guntur dan singa ada di sini Anak itu ingin berterima kasih kepada pendahulu singa guntur Suara itu keluar Dan suara itu bergema di dalam gua Tetapi tidak ada gema Dan gua itu sangat sunyi Bagaimana kamu tahu bahwa Lion King ini ada di sini? Setelah kehaningan singkat Sebuah suara tebal keluar Dan ada hegemoni dalam suara lama itu Mendengarkan suara tua dan sombong ini Mata Dusauyan bergetar dan berkata Kekuatan guntur di leci berasal dari guntur dan pendahulu singa Beberapa orang saling membantu Saya ingin berada di sini Kecuali untuk guntur dan singa Lainnya Haha Kamu manusia tidak hanya berbakat untukku Tetapi juga sangat cerdas Tawa tebal keluar Tapi ada aroma yang dihidam-hidamkan di antara pingsan Bocah itu berterima kasih kepada Thunder Leons atas bantuan mereka Dusauyan berkata kepada kolam guntur bahwa dia bisa mendengar suara itu Tetapi dia tidak tahu di mana guntur dan singa itu berada Dan tidak bisa merasakan keberadaannya Bagaimanapun, aku tidak punya banyak waktu Aku bisa membantumu pada akhirnya Itu juga takdirmu Suara tebal bergema di kolam guntur Dan kemudian suaranya rendah dan bertanya Nak, katakan padaku Kau jelas manusia, mengapa ada metode budidaya keluarga burung dapeng bersayap emas Bagaimana manusia bisa mempraktikan binatang ajaib Pada saat ini, ini adalah cerita yang panjang Aku khawatir aku tidak bisa mengatakannya untuk sementara waktu Jawab Dusauki Itu akan terjadi denganku Pada akhirnya, tidak buruk untuk berbicara dengan seseorang Itu adalah manusia yang aneh yang memelihara keluarga burung dapeng bersayap emas Itu menarik Suara tebal itu jatuh Dan kemudian di mata Dusauzen yang agak terkejut Dinding gua bergetar Tenda listrik menyala Dan akhirnya membuka gerbang batu Dusauzen memandang simen Tanpa banyak keraguan Dia melangkah masuk dan berjalan Dialun-alun di luar Yejia Nafasnya kencang Suara Kinzongkiong telah menunggu jawaban Yebaolin Semua mata juga diarahkan pada Yebaolin Namun, mata yang terakhir masih acuh-ta'acuh dan dingin Aku berkata, kau masih belum memiliki kualifikasi itu Hei, kota batu kecil Jika kamu tidak berani, aku akan menerbangkanmu Dalam keluarga Kin, sebelum ratusan kesatria Seorang pria besar mengenakan baju besi melangkah keluar Lengan bajunya terangkat Napas yang kuat melonjak, seluruh rune tubuh menyebar Rune yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi di belakang Dan akhirnya berubah menjadi seluruh tubuh yang gelap Bayangan serigala seperti makhluk hidup Hei, bayangan serigala meraung Dan suara ombak mengguncang langit Yang membuat tunggangan keluarga besar ngeri dan kejam Ingin menjadi malu Jiwa iblis api hitam serigala jiwa Tapi luar biasa Siapa orang ini? Orang kuat dari kota Liu Yun Aku tidak menyangka itu akan menjadi denyutan yang sempurna Dengan tembakan instan orang ini Yang kuat di antara keluarga besar juga terkejut Dan kesempurnaan tingkat denyut nadi benar-benar teratas di seluruh Shicheng Lihatlah Yejiayou kamu dan kemampuan untuk bersaing Armor dahan berteriak dan melangkah maju melawan Yebaolin Seolah-olah dia terintegrasi dengan serigala api hitam di belakangnya Kekuatan itu menakutkan dan menakutkan Boom! Buom! Ayah! Tepat ketika yang pertama mendekati Yebaolin Sebuah suara rendah teredam menghantam udara Di bawah mata Sebuah sinar rune dengan guntur ditabraknya Pria lapis baja Lalu semua orang melihat sosok pria lapis baja itu terbang mundur Dan benturan menghantam tanah Tubuh baju besi itu menggosok api di tanah Dan retakan yang dalam di tanah terhapus Hei! Ketika tubuhnya stabil Pria lapis baja itu memuntahkan darahnya Dan wajahnya penuh kengerian Siapa itu? Semua orang terkejut Dan tatapan jatuh pada pria lapis baja itu Sangat mudah untuk dapat mematahkan denyut dari pembudidaya skala penuh Takut bahwa kekuatan kedatangan benar-benar di tingkat roh Shen Chen kecil Tetapi masih bukan orang luar yang sombong dan sombong Dunia ini tertiup angin dan orang-orangnya tidak tua Aku tidak menyangka bahwa hari ini Beberapa orang mulai membawa serigala ke dalam ruangan Sayangnya, itu menyedihkan Suara Iba perlahan-lahan menyebar Hanya ke arah Rune dari Rune Sosok yang agak tua melayang di udara Begitu saja Semua mata terikat rat pada sosok tua yang mengapung dan mengapung Itu adalah orang tua yang hampir berusia 70 tahun Rambutnya disisir menjadi sanggul Dan seluruh tubuh tampaknya memiliki petir yang samar Pada sosok lama, ada tingkat yang kuat Dan tekanan di luar tingkat denyut nadi seperti badai Hei! Hei! Di bawah tekanan seperti itu, dialun-alun di luar Yejia Monster keluarga besar meraung dan meraung Dan bayangan orang-orang bergoyang Dan mereka tidak mengungkapkan warna yang mengejutkan Menggantung di udara, itu adalah level dari denyut nadi Ye Guang, dia adalah Yejia Ye Guang Yang telah menghilang selama lebih dari dua dekade Yejia Kiang, desas-desus bahwa dia telah lama jatuh Bagaimana itu masih bisa muncul Yejia selalu siap Selain Ye Baolin, ada juga orang kuat seperti Ye Guang Gejolak dalam kerumunan itu terkejut Dan yang terkuat dari keluarga Ye masih ada di dunia Dan orang yang kuat di lingkungan spiritual Itu sudah cukup untuk memaksa orang di tempat itu Karena mereka semua siap bergerak, mereka semua akan keluar Setelah menunggu begitu lama, mereka semua lelah Bukan Ye Guang kosong dan berdiri Dia tidak tahu banyak tentang orang-orang di tanah Tapi matanya menyapu udara Dan suara itu perlahan keluar Tetapi itu tidak masuk akal dan kuat Haha, Ye Guang, kamu benar-benar belum mati Itu belum mati, kita jarang orang-orang tua ini berkumpul Si Cheng ada di udara, dan dua suara keluar Ketika suara perlahan-lahan jatuh, ada dua sosok mengambang di udara Di sisi kiri udara, jubah tinggi dan kokoh lelaki tua itu berdiri Berusia setengah ratus tahun Tubuhnya juga merupakan jejak guntur dan fluktuasi petir Di sisi kanan, sosok itu sudah tua Menatap Ye Guang, dan bergumam Akhirnya di sini, si Cheng telah tenang begitu lama Dan hari ini tidak akan tenang lagi By way, apakah kamu menunggu Dan kamu juga bergandengan tangan dengan keluargamu Ini bukan gaya tindakanmu yang biasa Ye Guang memandang pria tua itu Yang datang dari arah rumah putih Aku tidak bisa menahan diri Lelaki tua itu hanya menjawab empat kata Dan wajahnya terlihat sedikit tak berdaya An Hong, maka kamu Kamu memasuki Lei Bai Kamu mendapat Lei Zuen Tapi hari ini kamu harus kembali ke permusuhan Ye Guang Jing bertanya setengah tulang Yang agung dari arah Ye Jiah By way, ini juga orang kuat Yang telah lama menghilang di gedung putih Masih ada di dunia Dan juga dalam denyut nadi Su Hong, dikatakan bahwa orang yang mendukung Keluarga Ye selama tujuh hari di kolam guntur Desas-desus bahwa itu telah jatuh Dan tidak berharap untuk hidup di dunia ini Di dalam kota Si Cheng, banyak orang tertarik Dan melihat sosok yang tergantung di udara Kagum Setiap keluarga memiliki dasar Du Zhen Wu menyesalkan bahwa lima keluarga besar Si Cheng Memiliki yayasan Dan kebangkitan keluarga Du Hanya sekitar satu dekade Dan masih belum sedalam fondasi keluarga lainnya Apa musuh-musuh? Ye Jiah mengambil kendali Si Cheng begitu lama Itu seharusnya mudah untuk berubah Wajah Yan Hong tidak berubah Seluruh tubuh ringan dan guntur Hei! Ye Guang menghela nafas Tidak banyak bicara Memandang ke udara Dan berkata lagi Karena di sini Mengapa tidak bersembunyi lagi? Haha, kota batu Itu benar-benar naga tersembunyi Sepertinya hari ini benar-benar hidup Suara tawa rendah jatuh Dan sesosok jatuh dari langit dan mendarat di tanah persegi Tekanan mengerikan terjadi Dan retakan di tanah dengan cepat menyebar Pada saat itu Angin dan angin di langit seperti angin kencang di ruang sekitarnya Wajah semua orang di Alun-Alun telah berubah secara dramatis saat ini Di atas Alun-Alun, seorang pria paruh baya berjas kuning jatuh ke tanah Tubuhnya yang tinggi Lengannya yang tebal Dan otot-otot dadanya yang membengkak memancarkan rasa arogansi Lihat pemilik kaunti Saat orang itu mendarat Ratusan badai dan kuda Ksatria yang mengenakan baju besi Diberhentikan dan dihormati Kamu adalah Cao Tianjun dari kota Liu Yun yang ditemukan oleh keluarga Qin Di udara Ye Guang melihat ke bawah dan menatap lelaki besar itu Tanah-tanah bukanlah Raja Bumi Kota Batu juga merupakan sebuah kerajaan Hari ini diserahkan kepada kaunti Cao Tianyi Shen Dao Lengkap Kamu hanya generasi muda Si Cheng sudah ada sejak lama Tidak ingin terlibat Ye Guang Dao Mata Cao Tianyu suram Dia menatap Ye Guang dan berkata Orang yang tahu waktunya adalah Junji Jika ingin kembali Ye Jia terus menjadi pemilik si Cheng Melompat badut Si Cheng tidak bulat ke orang luar Yao Wu Yang Wei Ye Guang Chang lereng Seluruh tubuh bernafas Hei Jangan tahu waktunya Cao Tianyu mendengus Lalu memandangi dua orang Qi Hong dan Bai Wei Dan berkata Bagaimana kamu bergabung Aku ingin setengah dari Guntur dan Singa Dan kamu setengah dari dua Atau kalau tidak sulit untuk Mengambil dua tingkat pengalaman Spiritualmu Kenapa orang ini Yan Hong dan Bai Wei berada jauh Dan tampaknya mereka telah mencapai Pemahaman diam-diam dan sedikit Mengangguk Kalau begitu jangan bicara Omong kosong Mulailah melakukannya Cao Tianqi memandangi Tubuh Ye Guang Gejolak hebat di sekitar tubuh Nafas yang luar biasa terisi Jelas lebih kuat dari momentum Kedua orang Seperti Yan Hong dan Bai Wei Benar-benar pergi ke tingkat misterius Dari denyut nadi Selama fluktuasi energi Yang mengerikan Cao Tianyi membanting tanah Dan bergegas ke udara Di udara Tangan Hampir pada saat yang sama Bai Ki Hong dan Bai Wei Dicetak dengan tangan Dan desah kesombongan Tiba-tiba mengalir keluar dari tubuh Dan Rune memetik Dan cahaya misterius terbentuk Di belakang mereka Hei, hei Di belakang Yu Hong Seekor burung raksasa Dengan puluhan ribu kaki berkibar-kibar Dan seluruh tubuh terpapar guntur Di belakang Bai Wei Seekor beruang putih Menggeram dan berteriak Dan tekanan dahsyat bergoyang Jiwa Yu Hong adalah Lei Guang Yao Jiwa Bai Wei sebenarnya adalah Beruang es yang rusak Dua tembakan itu sama dengan Seni bela diri Ini adalah awal dari seluruh upaya Baik Ki Hong maupun Bai Wei Semuanya kehabisan kekuatan Karena mereka tahu bahwa Cahaya daun yang mereka hadapi Ini adalah tingkat misterius dari lingkungan spiritual Dan harus mati semua Booming Pada saat yang sama Ketiga pria itu menembak Langit dan langit mengamuk Tiba-tiba mengguncang gunung Kekuatannya mengejutkan Dan fluktuasi energi yang mengerikan Seperti angin topan Hei Daunnya dingin dan dingin Menghadapi serangan tiga orang Pada saat yang sama Kilat di mata menyusut melalui mata Di atas langit Awan berkumpul Seolah-olah energi antara langit dan bumi Juga termotivasi olehnya Di atas awan Mulai listrik guntur dan guntur Booming Hanya beberapa saat Ye Guang benar-benar Mengandalkan kekuatan satu orang Untuk menyalakan guntur dan kilat Dalam guntur yang luar biasa dan gemilang Tiga pemain kuat langsung bentrok bersama Hei Jadi dalam dentuman Kilat dan guntur Semua orang hanya bisa melihat Beberapa figur kabur di udara Melalui kilat Fluktuasi energi yang hebat menyebar dari udara Menyebabkan tanah bergetar Dan retakan menyebar Tabrakan yang mengerikan di udara Bukanlah kemampuan kultifator Untuk dapat menginjakkan kaki pada level Di bawah level spiritual Saya khawatir itu akan terpengaruh Dan konsekuensinya tidak akan lebih baik Tangan Di tanah Kecoa itu diminum dan dilambaikan dengan ringan Dan anak-anak keluarga langsung dilarikan ke keluarga Ye Mata Bai Jiru bergerak Dan kemudian mengangguk ke belakang Dan Bai Jiakyang segera diselamatkan Bunuh Kin Songkyong melambaikan tangan Serigala iblis berambut emas meraung Dan keluarga Kin Kuat dengan ratusan elit Kabupaten Liu Yun Juga bergegas ke keluarga Ye Anak-anak Ye tidak pernah serakah sampai mati Putra Yejia Zimarah Yang perkasa diselamatkan Gejolak yang misterius Perang sudah diambang batas Membantu Yejia Menjaga Si Cheng Du Zhenwu melambai Du Jiakyang semua bergabung dengan bantuan Yejia Du Zhenwu Kalian keluarga Du seharusnya tidak ada di Si Cheng Dalam 10 tahun terakhir Saya benar-benar berpikir bahwa saya bisa duduk bersama kami Saya akan menghapuskan keluarga Du Anda di Si Cheng hari ini Bersambung dulu ya leluhur Semoga terhibur Sampai jumpa lagi bareng Angker Channel Jangan lupa subscribe, like, dan komen Biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel Terima kasih banyak leluhur Terima kasih telah menonton